Wuh, keren! Warna-warni banget! Beres, luar biasa! Uh, gak suka banget jarum rajut ini. Tapi ngabisin waktu sama cucu itu enak. Astaga, apa ini? Beres, bagus banget! Sayang, oh sayang, ini untukmu! Hah? Nenek bikin sweater untukku? Makasih! Ini dia! Wah, berat banget! Nah, gimana menurutmu? Makasih! Ini, hmm, bagus! Kalau aku pakai ke sekolah, bakal diketawain deh! Mati gaya! Hah? Kedombrongan tuh, bu! Cupu! Uh, mustahil! Aku gak mau itu! Nek! Eh, nenek tidur! Yah, harus diapain sweater ini? Tunggu, aku ada ide keren! Saatnya trik pakaian epi! Sweater ini harus kubikin keren! Nah, aku jadiin atasan aja! Oke, udah keren banget nih! Tapi lengannya harus disiasatin! Hei, aku jadiin ikat pinggang aja deh! Ikat aja kayak gini! Selipin ujungnya yang lebih, biar gak kelihatan! Beres! Sweater yang kebesaran jadi gaun sweater! Ow! Nenek manis banget! Jangan sampai nenek bangun! Dia butuh tidur! Dia baik banget sama aku! Coba aja, siapa yang berani ngetawain aku? Wah, gaunmu keren banget! Makasih! Bikinan nenekku nih! Ah, saatnya pesta besar! Hei, aku bawa hadiah ultah nih! Ya ampun, makasih banyak ya! Sama-sama! Ayo makan! Aku suka hadiah ultah, favoritku! Apa isinya ya? Wah, menarik! Wow, apaan tuh? Kayaknya selera gayanya payah! Hei, kamu suka! Ini rok kan? Panjang banget! Sebenernya kulot! Aku suka warnanya! Ya ampun, ngeri banget! Eh, tenang! Bisa diakalin kok! Oh, oke! Yuk, dicoba! Oke, saatnya nyelamatin bencana ultah! Ini dia celana longgarnya! Lalu, aku butuh gunting! Potong bagian kakinya! Bagus! Terus, aku lepas lagi aja! Bukan kulot lagi! Pakai dari kepala dong! Lalu, bagian kaki ini jadi lengan! Nah, kulotnya jadi baju, deh! Hei, semua! Aku kembali! Wah, luar biasa! Aku nggak tahu kalau kulot itu sebenarnya kemeja! Hei, hei, dasar cowok! Iya, kan? Perjalanan ini bakal seru! Udah pengen punya kulit coklat, nih! Dan aku udah royal beli tiket kelas 1! Daaaah! Aku kemas-kemas dulu, ya! Ini kubawa semua aja, deh! Ah, topi lebarku juga! Hmm, sepatu ini nggak bisa dibawa, ya! Mustahil! Yang kubutuhin tuh sendal pantai! Hmm, sandalku kemana, ya? Ah, tikus! Hancur deh sandalku! Balikin sandalku, pengerak! Aku bilang balik! Ah! Pergi dari sini! Bagus, dia pergi! Eh, tunggu! Ada ide jenius, nih! Kupotong aja ujung sepatu karet ini! Ini dia! Langsung terlepas! Terus, potong lagi sepanjang ini! Beres! Wuh, hasilnya hebat! Jadi punya sandal baru, nih! Bagus! Rasain tikus payah! Saatnya ke pantai! Hari cuci-cuci! Untung cucianku nggak banyak! Ah, celanaku sayang! Jeans kesayanganku, nih! Udah! Dikit kok cucianku! Mulai! Pasti nggak lama, kan? Mungkin 15 menit? Duduk sini aja deh sambil nungguin! Wah, aku belajar banyak hal! Ya, cuma nunggu cucianku beres! Eh, udah selesai! Ntar ku telepon lagi, ya! Oke, ini Roku? Apa? Apa yang terjadi? Kok kecil gini? Nggak, nggak, nggak! Nggak bener, nih! Tolong! Jangan jeans favoritku juga! Fiuuuh, kayaknya nggak masalah sih! Kucobain aja deh biar yakin! Ayo, muat dong! Tinggal tarik aja! Uh, sia-sia deh! Pasti ini juga mengecil! Huh, jeans kesayanganku rusak total! Yang bener aja! Bener-bener merusak hariku! Aku dihianati! Aku kan nggak ngapa-ngapain kecuali marawatnya! Eh, kayaknya ada yang bisa kulakuin! Hei, aku akan pake ini dengan dibalik! Cukup naikin di kedua kaki! Lalu... Tinggal ditarik! Yes, berhasil! Aku ngakalin celana itu! Dadah, Rok! Aku nggak butuh kamu lagi! Jeans kesayanganku bisa dipake lagi, nih! Dan masih sebagus sebelumnya! Akhirnya, hariku bisa kumulai! Kayaknya ini rumahnya! Ah, pasti itu kurirku! Ini pesanannya, Kak! Yes, aku suka dapet paket! Dan ini dari Australia! Tinggal dibuka aja! Ayolah selotip, terbuka dong! Uh, sia-sia! Oh iya, pake gunting aja deh! Hah, ini dia! Selotipnya langsung kepotong! Seluruh selotip harus dipotong! Akhirnya, kotaknya terbuka! Ah, tidak! Guntingnya nembus mantelku! Duh, mantelku rusak total deh! Ini kesalahan fatal! Ah, mungkin masih ada cara lain! Oke, kupake aja dan lihat kayak apa! Nah, aku butuh gunting lagi! Kumulai dari tempat yang kepotong! Nah, kepotong seluruhnya! Dan bagian bawahnya ku jadiin rok! Kancinya menahan rok tetap di tempat! Ini dia! Punya jaket kecil dan rok nih! Wah, keren! Harus difoto nih! Aku bakal dapet banyak like! Ya, foto ini pasti kuunggah dong! Ah, semoga dia suka! Betul! Menurutnya ini keren! Yes! Ah, udah pengen santai nih! Aku layak banget dapet ini! Oke, pake baju renang dulu! Ah! Aduh, baju renangku berantakan! Yah, lupa banget kalo ada coklat disitu! Mustahil bisa dipake sekarang! Aku harus gimana ya? Aku tau solusinya! Oke, aku butuh kain dari topiku! Kayaknya banyak kerjaan nih! Bagus! Ku mulai dengan membalut pinggangku! Ya, hampir kayak rok! Manis! Belum selesai nih! Sisipin di antara dua kaki! Lalu, selipin di bawah simpul bikinanku! Terus, gulung tepi atas sedikit! Lalu, ku jadiin tali di sekeliling punggungku! Nah, kainnya akan tetap di tempat nih! Taraaa! Aku bikin baju renang baru! Akhirnya, pake kacamata hitam lagi! Pastiin aku tetap terhidrasi! Wah, baju renang keren! Jangan liatin dia terus dong! Ayo! Menurutku sih, ini emang baju renang bagus! Mengekspresikan diri bisa lewat banyak bentuk! Biasanya juga bisa di saat-saat tak terduga! Agak ribet ya? Tapi kalau cukup kreatif, kamu bisa mengubah pakaian kotormu menjadi karya seni yang indah! Jangan kemana-mana! Kiat-kiat pakaian segera datang! Zombie-zombie ini belum kenal siapa aku! Apa serunya sih main game nembak ke zombie? Mending bersih-bersih kamar! Aku lagi konsentrasi, mbak! Oke, silahkan! Semuanya berdebu gini! Oh, Sofia! Itu kos kaki dari kapan? Bentuknya kayak abis main di jalan! Kos kakimu! Hmm, ini mengerikan! Buat betulin lubang kayak gini, cukup ikuti pola ini! Jahit terus mengitari lubang ini, ulangi berkali-kali! Sampai lubangnya tertutup! Lalu, tutup jahitannya di dalam kos kaki! Hah? Kos kakiku? Hmm, lumayan keren! Makasih, mah! Gak ada lubang yang lain, kan? Anak pintar! Ingat, Sofia! Mamamu adalah mama terhebat! Uh, aslinya dingin banget! Aku gak bawa jaket! Semoga selimut ini cukup! Kakiku, sini masuk! Ya, selimutnya kekecilan! Uh, ayo sini biar hangat! Ah, dah lah! Aku ambil kaos kaki dulu! Harusnya di sini! Loh, gawat! Ngenget! Halo! Kamu nyemirin kasmirku? Hmm, tamat riwayatmu! Keluar dari sini ngengetnya Belin! Berani-berani! Nyamakan bajuku! Hidupmu berakhir! Ayo manfaatin bagian berlubang ini! Potong bagian lengannya di lipatan ini! Pinggirin dulu sisa sweatermu! Lalu, pakai buat melapisi sandal favoritmu! Lipat lengannya kayak gini! Dan gulung ujung satunya pakai cara yang sama! Sandalmu jadi deh! Pas banget buat jaga kehangatan kakimu! Siapa yang butuh kaos kaki kalau punya ini? Gini nih baru nyaman! Apalagi ada teh hangat! Hah? Ngengetnya masih hidup! Kali ini kamu menang! Tapi aku bakal balik lagi! Hmm, terserah lah! Senin baru, buku baru! Wah, dia anak baru ya! Dan dia anak motor! Hmm, dari deket makin ganteng aja! Kenalan ah! Hai, aku Sofia! Kamu anak baru kan? Hmm, oke! Aku ngerti! Hmm, ini hari paling buruk! Aku ngerasa gak dihargai! Pasti karena cowok! Kok tau sih? Nih orangnya! Huh, biar aku urus! Semua sihirnya ada di kotak ini! Tapi pertama, ayo lepas ini dulu! Dan ini! Sekarang, ngantap sini! Aha, bisa diatur! Sedikit lipstick! Sekarang baru cakep! Tugasku sudah selesai! Tunjukin gayamu! Ah, aku berasa cantik! Aku juga bisa pinjemin ini! Selana ketat! Potong dulu! Potong pelan-pelan di sini! Dan kamu punya manset baru! Wih, aku keren parah! Wah, makasih! Semoga beruntung! Masih tega dia ngajangin aku! Oh, siapa nih? Mansetnya keren! Mau nebeng? Boleh! Beneran berhasil! Utamakan keselamatan! Yuk, jalan! Dan mereka hidup bahagia selamanya! Es krim dan musik jeda-jeduk! Ini baru Sabtu sempurna! Aduh, nggak jadi sempurna deh! Tapi dibawa asik aja! Ah, enaknya! Eh, hmm... Halo? Kejutan! Aku udah di depan! Oh, oke deh! Duh, kenapa dedakan sih? Aku harus ganti baju! Ngebut! Baju-bajuku mana? Oh, bentar! Yah, lagi di laundry! Gimana dong nih? Baju-baju lama aku! Hmm, ada yang bisa dipakai nggak ya? Ini sisa kain lama aku! Uh, kok agak lama ya? Gimana kalau dia diculik? Atau jatuh di kamar mandi? Atau punya pacar baru? Betty! Aku masuk sekarang! Hmm, aku punya ide! Ikat dulu di sekitar pinggangku dan bikin simpul imut. Tapi nggak cuma sampai sini. Sisi satunya juga diikat. Sekarang bikin simpul lagi. Tarik ke dalam. Lalu putar semuanya. Ini buat lengannya nih. Dan noda es krim tadi langsung ketutup. Cantik banget kan? Wuh! HP ku tadi di sini kan? Hah? Betty! Kamu masih hidup! Cuma berusaha tampil cantik demi kamu. Hah? Udah lah, pergi aja. Sorry ya. Bunga-bunga ini untukku. Maaf ya, lama nunggu. Apapun demi kamu. Hei! Pertandingannya seru parah. Udah gitu kita menang telak. Latihan kita sepadan kan? Malam nanti ada rencana apa? Uuuh! Kayaknya aku bakal ngedate. Wow, sama Tio. Kalian berdua emang cocok. Makasih pujiannya. Maksudku tuh. Hah? Sofia? Apa? Hah? Pasti karena kena bola. Mana bisa aku ngedate kayak gini? Tapi masih bisa diakalin kok. Malah solusinya ada di tasku. Tara! Hmm? Dua celana ketat? Jadi satu. Menarik sih. Mulai dengan yang sesuai sama warna kulitmu. Begitu terpasang, pakai yang hitam di atasnya. Naikin, terus berdiri. Gimana? Mamarnya hilang kan? Hmm, gak ada yang biru-biru lagi. Aku kayak punya kaki baru. Makasih, Betty. Sama-sama. Daaah! Hidup kadang memang merepotkan. Tapi bukan berarti kita gak bisa seru-seruan seputar fashion. Ayo, lompat. Wow, ini lompatan fashion sesungguhnya. Kalau soal berpakaian, gak usah mikirin yang lain. Tampil saja sesukamu. Woi, bagi ceban sini. Kurang. Uh, keren juga gayanya. Aw, mata aku kelilipan. Perih banget. Tas itu jadi milikku. Siap beraksi. Ha! Fiu, udah aman. Kamu yakin? Yap, jangan lihat aku. Dan dapat. Sampai ketemu lagi. Enak aja. Kata siapa? Ya ampun. Aku jatuh. Uh, aku gak kepikiran sampai sini. Oh, maaf. Kamu ngerusak tas baruku. Jangan lapor polisi. Masih ada ya orang kayak gitu. Terus aku harus gimana nih? Lihat semua barangku. Semuanya jadi kotor. Asipku kini banget sih. Eh, ada syaku. Kayaknya masih bagus kondisinya. Aku yakin bisa bikin sesuatu dari sini. Satu simpul di sini. Satu simpul di sini. Dan satu lagi di ujung. Sip, aku berhasil bikin kantong kecil. Sekarang ikat kedua ujung ini jadi satu. Simpul ganda yang paling kuat. Jadi deh pegangannya. Udah kayak tas baru kan? Pas banget buat naruh barang sementara. Dan lumayan imut ya kan? Gak bakal ku biarin Jambret merusak hariku. Uh, udah hampir selesai belum? Ah, au, au, au. Kamu gak apa-apa kan? Hisaris banget. Dikit lagi kok. Oke, udah beres. Beneran udah. Keren banget. Aku udah kayak bintang, Rod. Aku mau pamerin ke semua orang. Sweaterku ngalangin. Masa udah sakit-sakit tetap gak kelihatan? Pake sweater? Ketinggian jaman. Yah, gak bisa diikat nih. Aku benci sama sweaterku. Tapi aku punya ide. Pake aja lengan panjangnya buat nahan kain di bawah. Lalu tarik lengan sweaternya kayak gini. Gimana? Bagian bawahnya jadi ketarik ke atas. Langsung jadi makin keren kan? Yep, aku ikutan seneng deh. Ih, makasih mbak-mbak Tato Jutek. Eh, maksudku gitu deh. Pokoknya keren. Wih, aku seneng dingit. Suaranya kok serem ya? Cukup sampai di sini. Kamu, kamu jahat. Sampai jumpa selanjutnya. Emma? Semoga aku gak muntah. Aku datang. Kompetisinya sengit ya? Aku harus bikin dia keluar dari sini. Aku cuma mau minum kopi kok. Ups, cerobohnya aku. Hei! Yang bener aja. Duh, aku minta maaf banget ya. Masa aku masuk kayak gini? Sweaterku udah gak bisa dipakai. Uh, sekarang gayaku jadi gak menarik. Kecuali ada yang sedikit aku ubah. Bentar, aku mikir dulu. Aku bisa pakai tali ini buat ngedesain ulang bajuku. Gimana? Jadi jauh berbeda kan? Untung otaku super kreatif. Wow, kamu beli itu di mana? Bajunya lebih imut daripada bajuku. Gawat! Ah, aku gak mau jadi model lagi. Tarik napas dalam. Semoga berhasil. Huh, sok baik. Hei, di dalam kenapa tuh? Aku harus denger dari deket. Dia diterima. Ah! Castingnya sudah resmi ditutup. Kamu mau ngapain? Kalau jadi kamu, aku bakal langsung pulang. Hah? Aku ditolak itu aja. Ih! Neda-neda minornya asik banget. Hah? Pesta kostum lagi? Kok cepet banget sih? Oke, sampai mana tadi? Sip! Aloha, Betty! Siap ikutan pesta Hawaii? Hmm, ya oke. Apa salahnya? Ayo langsung berangkat. Masa pakaianmu begitu? Ini pesta. Kenapa semua hitam? Terus? Semua yang datang bisa kabur. Pake bunga udah cukup, kan? Aloha! Sini-sini. Pilihannya cuma ini. Sulit ya? Di Hawaii dingin, kan? Ya enggak lah. Udah lah, gak usah berangkat. Ngapain pake bunga-bunga? Ya, aku jadi ngerasa bersalah. Bella, halo? Apa? Oke nih, aku senyum. Maaf ya. Aku orangnya gak bisa marah. Kaus, Pink. Solusinya dari tadi ada di depan kita. Tangkap! Ini, oke. Palingan juga kebesaran. Tuh kan, ada lubang gede banget lagi. Tenang, gak masalah kok. Punya baju berlubang? Tidak lagi. Setelah dipotong, kita bisa pake ini. Tidak, imut, kan? Ambil kain berlebih tadi buat bikin rumbai-rumbai. Bikin aja simpul kayak gini. Taraaa! Wow, hasil akhirnya imut banget. Makasih banyak. Aku emang berbakat banget, kan? Yuk, berangkat. Tariannya kayak gini, bukan sih? Hai. Oh, wow. Dia cantik banget hari ini. Sementara aku... Ya, gak terlalu. Sebel. Oh, dia gak pede ya. Hei, aku tahu harus gimana biar dia teribur. Gunting ini bakal jadi solusinya. Kamu mau ngapain? Aku agak ngeri liatnya. Jangan! Hei, diem. Aku mau motong-motong. Aku cuma mau ngikutin garis jahitan di sini. Sip, aku emang pinter. Sekarang tinggal lepas lengan bajumu. Wow, jauh lebih cakep. Tapi kita belum selesai. Oh, kecemataku. Oke, aku lepas aja ya. Mataku burung juga gak apa-apa. Terus aku mau nambahin lubang ini juga. Beres. Oke, aku bawa cuci ini. Sesuai ganjiku. Dan aku bawa cangkirnya. Tapi bukan cuma itu. Lih, liat. Aku juga bawa coklat paling enak. Ya ampun, itu favoritku. Aku juga. Ayo kita buka. Oh, liat semua coklat nikmat itu. Oles yang rata kerote ini. Lih, ambil. Yang ini untukmu. Asik. Makasih banyak. Aku butuh tisu buat nikmatin ini. Hmm, enak banget. Makasih. Sama-sama. Itulah gunanya teman. Sekarang waktunya bikin untukku. Oh, gawat. Tumba-tumba ke bajuku. Gawat. Bentar. Ambil tisu ini. Cepat bersihin. Oke, makasih. Semoga bersih. Aduh, malah makin nyebar. Ya ampun. Ya ampun. Pasti ada solusi yang bisa ku cari. Nah, pit rambutku. Ini deh solusinya. Hmm, pitamu harus aku apain. Percaya aja. Lepas tank topmu. Putar balik. Oke, waktu saja kita aku beraksi. Aku pasang di tali kayak gini. Oke, kamu siap? Kita kalungin ini di lehermu. Sip. Oke, tapi ini belum selesai. Aku butuh pita lagi. Aku mau narik ini ke bawah lewat bagian dalamnya. Di sisi lain juga. Oh, aku ngerti. Biar aku yang lanjutin. Tinggal ikut ke belakang. Hei, cantik. Boleh ikutan piknik? Bajumu selamat tepat waktu. Ya ampun. Gayamu keren banget hari ini. Oh, makasih. Yuk makan. Kami punya banyak panganan. Coba lihat. Oh, wow. Baju ini imut. Aku suka. Aduh, mahal banget. Coba aku cek lagi. Yap, kantongku kosong melompong. Dengan satunya? Aduh, cuma 10 ribu. Oke, bikin sendiri aja lah. Bukan. Bukan. Masa ini? Jelas bukan yang ini. Oh, ini dia. Ini yang aku cari. Aduh, sejak kapan bolong gini? Yang bener aja. Tunggu. Aku tahu harus gimana. Oke, ini celana belubangku. Dan aku udah nyiapin kunting. Waktunya motong. Aku mulai di sini. Banteng aja. Supaya rapi dan lurus. Sip. Lalu muter dan naik ke arah sini. Ini lubangnya. Langsung potong aja di sekitarnya kayak gini. Sip. Celana belubangku udah berubah jadi atasan super imut. Aku emang pinter. Oh iya, jangan lupa selfie dulu. Oke, lagu udah disetel. Sekarang tinggal ngecat. Mari melukis. Yup, aku suka warna ini. Cakep banget. Lanjut ke sini. Wah, kenapa aku sendirian? Sekarang aku harus ngecat dia. Aku duduk di sini, nunggu kamu. Ngebelin. Hah? Apaan tuh? Aduh, jangan please. Cat basah. Kawat. Ngebelin banget. Sekarang tanganku penuh cat. Bentar. Aduh, celanaku. Aku dudukin cat basah. Kak, kacau banget. Kenapa nasibku begini? Sekarang aku harus gimana? Mungkin bisa dihapus. Coba hilangin yang ditangan dulu. Eh, nggak ngaruh sama sekali. Mungkin yang dari celana bisa... Wah, nggak bisa hilang. Ini hal terburuk yang terjadi pada aku. Asik. Hasilnya bagus juga. Aku suka. Hah? Cewek itu nangis ya? Duh, aku jadi kasian. Dia sedih banget. Oh, hei. Aku punya solusi untukmu. Kamu ngomong sama aku. Cuma kamu yang ada di sini. Ayo sini. Ya, apa setelahnya dicoba. Cop, cop. Jangan nangis lagi. Ini ambil. Astaga. Oh, maaf. Harusnya ini. Nggak usah. Menjauh aja, nggak ada gunanya. Bentar dulu. Aku janji bisa ngebantu masalahmu. Diam dulu. Aku mau ngecat senang dulu. Oke, kita ditar dulu. Sip. Hasilnya bagus. Tinggal main sampai bawah. Pake warna kuning di luar sini. Nih, cakep kan? Di sisi lainnya juga. Yap, banyak cat. Lebih banyak cat di mana-mana. Ya ampun. Bagus banget. Nggak nyangka. Ya, terima kasih kembali. Aku puas sama hasilnya. Wow. Tunggu dulu. Aku harus ngebayar jasa-mu. Wow. Makasih banyak. Dadah. Aku nggak nyangka dia ngebayar aku sebanyak ini. Hai, maaf telat. Tapi aku udah siapai. Oh, ada kabar buruk untukmu. Gini, mending kita kesana dulu. Ayo. Oh, hai. Kamu kembali. Tidak, aku punya papan baru. Desain unik. Seratus ribu. Juaca di luar hari ini parah. Halo, Kak. Ini menu kami hari ini. Makasih. Ya ampun. Dia duduk di sana sendirian. Dia ngeliatin aku. Dadah-dadah manja dulu. Oh, iya. Kok gitu? Aku kenapa? Hei. Dia udah capek-capek ngegodang. Oh, lihat dia. Wow. Rambut merahnya indah. Dia imut banget. Hah? Dia tertarik sama yang begitu? Akuin aja. Ini adalah salah satu kulit terbaikku. Oh, kayaknya aku harus nyatet pesanan. Komisi. Halo, Kak. Mau pesen apa? Wow. Kamu pakai banyak warna merah. Itu warna favoritku. Oh, bagus deh. Tapi kamu mau pesen sesuatu? Oh, iya. Aku pesen ini, ya. Tengah. Gue bilang suka warna merah. Penampilanku enggak ada yang merah. Pakai anak tuh rambut. Enggak adil. Gimana aku bisa tahu? Dan dia dapet semua perhatian karena punya selanak merah. Dia kayaknya kesel karena cowok itu godain aku. Udahlah. Ini pesananmu. Selanak menikmati. Ya, Belin. Enggak adil. Aku kesel. Ya, ini pesananmu. Silahkan. Wah, menggiurkan. Semua sayuran merah favoritku. Selanak makan. Dia ngapain lagi sih? Makan makanan merah. Ya, what? Ada cairan lain. Dan pakeinya serba merah. Pasti dia tergoda juga. Dan cuma kena bajunya merah. Tunggu bentar. Mungkin kalau aku. Atau aku bisa. Ya ampun. Aku tahu harus gimana. Sebentar. Apa yang bisa aku pake ya? Oh iya. Payung merahku. Bunga dibuka aja. Hah. Nah, waktunya ubah payung ini jadi rok. Aku suka bentuknya. Dan pernah ngeser. Oh, dia melihatin aku. Hai cowok. Apa kabar? Ya ampun. Aku harus ngasih dia bunga ini sekarang juga. Mawar ini bikin ingat kamu karena kamu cantik. Oh, makasih banyak. Dimana kalau kita jalan bareng? Hah? Ini apaan? Payung ya? Jujur aku nggak tahu harus gimana. Oh, ya ampun. Aku mulai ngantuk. Waktunya tidur. Aku nggak sabar mau tidur minyak. Tapi apa bunyi? Gimana ya? Oh, ini dia. Oke, siapa yang ngepon? Halo? Hei Bestie. Aku lagi pester nih. Seru banget. Ayo keluar. Temenin aku. Kamu semua nungguin kamu. Ah, aku lagi capek. Bentar. Ya ampun, ini tanggal berapa? Aku lupa ya? Gawat. Ini ada pester besar. Aku kelupain. Pake apa ya? Oh, ini lumayan cakep. Oke, ngaca dulu sebentar ya. Hei Benny. Aku udah sampai. Halo semuanya. Maaf aku telat. Hmm, Bestie. Ini pake apa sih? Yang best tadi aku kayak gitu. Kayak orang namun beda-beda. Eww. Ini. Kameraku nggak boleh ngeliat dia. Hmm, sorry ya. Tapi jujur aja penampilanmu payah. Ini terlalu imut. Kamu butuh pake yang lain. Ya ampun, aku bikin kesalahan besar. Pasti ada yang bisa aku lakukan. Nggak. Tapi takut aku nggak ada yang cocok. Masih terlalu imut. Jangan pake banding gemoy lagi. Oh, bentar. Aku punya dua jepit ini. Yap, ini bisa jadi solusiku. Lepas dulu kepanku. Lepas. Udah terurai. Sekarang mari berkreasi. Oke, ayo kita mulai aja. Tinggal tarik rambutku ke atas dan pasang klipnya begini. Sekarang tinggal pintar rambutku dan jepit lagi. Kayak gini. Selanjutnya tinggal diurai sedikit. Dan sekarang aku butuh jepit rambut biasa biar nggak jatuh-jatuh. Kalau pake ini, rambutku bakal tetap begini. Cakep. Abis itu lanjut ke sisi satunya. Dan selesai. Nggak butuh bandung keping emut lagi. Eh, Penny. Aku kembali. Ya ampun. Aku suka sama tampilan rambutku. Cakep banget. Aku nggak percaya penampilan lu berubah cepet banget. Wah, lihat deh sekarang. Rambutnya jauh lebih bagus. Wah, aku aja potret dia. Yap, potret kami. Mami cantik, kan? Memilih pakaian selalu seru, ya? Bisa pakaian kasual dan nyaman, kece, serta rapi. Tapi pastinya, pakaian juga bisa membawa banyak masalah. Oh, ini enak banget sih. Coba aku bisa makan coklat doang seumur hidup. Uh, dan es krim pastinya. Wow, junk food sebanyak ini cuma buat kamu doang. Kamu lagi ngapain? Ini semua isinya cuma gula. Kalau terus makan kayak gini, pipimu bentar lagi bakalan bergelambir seperti ini. Bener juga sih. Tapi emang bakal sampai kayak gitu. Yes, semua coklat favoritku sekarang ada di sini. Uh, aku nggak mau sampai gitu. Nggak mau. Aku juga harus mulai olahraga. Jauhin celana kayak gini dariku. Pasti ada pakaian olahraga di lemariku ini. Aduh, cuma ini yang ada di lemariku. Terus emangnya kenapa? Nih, lihat dulu. Mana mungkin muat? Bentar deh. Aku yakin ini bisa diakalin biar jadi kayak celanaku. Idemu bagus juga. Taruh celana ini di permukaan yang rata. Abis itu, ambil gunting. Potong kakinya jadi lebih pendek. Nggak usah buru-buru supaya potongannya lurus. Kayak gini, potongan rata di kedua kaki. Keren! Udah siap buat dipakai nih. Wow, hasilnya bagus. Udah gitu imut lagi. Sip kan? Cocok di kamu. Makasih. Yuk kita jogging. Tali sepatuku udah keikat rapi. Hmm, permen kareku udah nggak ada rasanya nih. Taruh sini aja deh. Oh, ada yang ngecat aku. Ya ampun. Latihan hari ini berat banget. Stop! Aduh, kan aku bilang stop. Kenapa nggak dengerin sih? Emang kenapa sih? Apaan sih? Emang ada apa? Hah? Itu permen karet? Aku dudukin permen karet. Kenapa kamu selalu buang permen karet sembarangan sih? Sekarang celanaku harus diapain coba? Kamu tahu? Cepat bersihin. Oke. Tapi aku nggak tahu cara bersihin permen karet ini. Pokoknya hari ini harus bersih. Uh, nyebelin banget. Makanya jangan sembarangan buang permen dong. Pasti ada cara deh. Tunggu bentar. Aku punya gunting. Eh, jangan. Nanti celanaku malah bolong dong. Tenang, percaya aja dulu. Oke? Kedengerannya emang serem sih. Tapi aku jamin hasilnya pasti bagus. Tinggal potong aja di bagian sini. Dan beres. Bagian yang kena permen karet udah hilang. Nah, pasti hasilnya bagus. Nih, ambil. Coba pake. Hmm, oke. Terus, bagian panjang ini buat apa? Tenang dulu. Coba muter. Nah, sekarang masukin aja. Hah? Ibu juga. Ah, tapi aku masih belum pake celana. Nih, pinjem jeansku dulu aja. Gayamu imut banget. Yuh, untung solusiku berhasil. Oke sip, kamu boleh masuk. Oh, antriannya masih panjang banget. Semoga majunya gak terlalu lama. Yeay, antriannya maju lagi. Wow, menawan sekali. Silahkan masuk. Ups, sorry. Maaf, gak bisa. Loh, kok? Oke. Gak apa-apa. Lagian siapa juga yang mau masuk? Padahal kalau mau masuk, kamu tinggal belajar milih baju aja. Emangnya pilihan bajumu bagus? Bajumu aja ngebosenin gitu. Bentar, mungkin aku bisa coba lagi. Maaf, gak bisa. Pasti ada deh cara biar aku bisa masuk ke sana. Rambut digerai dan lepas kacamata. Coba lagi. Kamu lagi? Enggak, gak bisa. Enggak. Ya ampun, kenapa dia masih ngeyel sih? Gak adil. Dia jahat banget. Mungkin kalau aku pakai gunting ini, bisa gak ya? Tunggu, mungkin bisa sih. Maaf, Tas. Kamu harus kupotong. Beres, bagian bawahnya lepas. Sekarang langkah selanjutnya. Tinggal pakai kayak tank top. Aku butuh aksesoris lain biar bajuku makin menarik. Antinya harus cukup nih. Sempurna. Hai, aku harus masuk sekarang nih. Wow, oke. Kamu boleh masuk. Asik. Beneran berhasil, kan? Aku harus buka loker dulu. Oh, dia ganteng banget. Dadah, nanti ketemu lagi ya ganteng. Ya ampun, dia ada di sana. Hai. Lirika aku aja enggak. Sedih banget. Oh, dia lagi nangis ya? Ih, bener. Ada yang bisa aku bantu gak ya? Aku tahu dia naksir banget sama Jared. Oke, aku coba ajak ngobrol dulu. Hai, kamu nangis karena Jared ya? Aku tahu cara buat narik perhatian dia. Nih, lihat. Ambil gelangku dan lakukan persis yang kayak kubilang. Oke, aku bisa. Oh, semoga dia merhatiin aku. Oke, pertama aku harus ngelepas kancing ke meja. Terus, dia bilang kemejanya dipakai kebalik. Oke, udah nih. Sekarang tinggal gelangnya. Bagian ini mungkin agak rumit. Aku harus megang kedua ujung kemeja ini di belakang. Terus masukin. Abis itu tarik sampai kenceng ke depan. Abis itu tinggal dikancingin di depan gini. Abis itu lipat ke dalam supaya gak kelihatan. Sip deh. Sekarang lepas kacamata dan gerai rambutku. Oke, aku udah siap nunjukin penampilan baruku. Wow, siapa tuh? Cantik banget. Hei, aku beliin kamu beruang ini karena aku tahu kamu suka beruang. Apa-apaan? Mereka pada muncul dari mana? Wah, bener juga kata dia. Wow, aku ngantuk banget deh. Bentar, apaan ya ini? Aduh, gak mungkin. Aku wajib datang ke pesta ini. Tapi masa pake kaos gini? Oke, tenangkan diri dan berpikir sebentar. Aku bisa merias wajah pake dua tangan sekaligus. Waktuku jadi kehemat banyak. Aw, antingku yang ini susah banget dipakenya. Oh, sisirku rusak lagi. Sekarang pake hak merah cetar ini. Yap, pilihanku tepat. Tapi bajunya pake yang mana dong? Terlalu mewah. Ini terlalu santai. Oh, hei, ini dia yang kucari. Yap, ini gaun terbaikku. Hei, kamu udah siap? Gawat! Gaunmu sama persis kayak aku. Aduh, sekarang gimana dong nih? Kita gak boleh ke pesta kembaran kayak gini. Oh, tunggu ya. Aku baru dapet ide bagus. Aku tahu cara bikin gaunku jadi berbeda. Aku tinggal nyilangin talinya kayak gini. Sekarang aku harus pake gunting andalanku. Bikin celah di kedua sisi. Sempurna! Wow, langsung jadi beda banget nih. Kamu cantik parah hari ini. Wah, aku butuh tampilan baru. Ini dilepas aja. Gak usah pake kacamata. Aku mau itu. Dan kemejaku harus kubetulin. Hei, Mindy. Aku mau itu, Lily. Nah, pesta bisa dimulai. Pas nih, kalau ditaruh di sini. Semua orang suka semangka. Pesta jadi bernuansa tropis. Tirainya ga usah diikat. Kurasa udah semua. Udah keren. Tunggu. Ada yang hampir kelupaan. Semangka aku. Cantiknya. Bawa ke ruang duduk aja. Wow! Tidak! Kenapa dunia sekejam ini sih? Aku harus di mana nih? Ah, aku tau. Ah, tokonya tutup. Tapi aku butuh semangka. Ah, biar aku cari sendiri. Hmm, ini ga bagus nih. Mungkin ada di sini. Kayaknya ini ide yang buruk deh. Eh, akhirnya semangka yang segar. Semangka yang segar. Lihat kausku. Bukan ini yang harus dikhawatirin. Tunggu. Gak ada tas buat bawahnya. Tapi mungkin gak perlu tas. Bikin lubang lebih banyak di kausku. Ini bisa dipake. Tah, udah rusak juga. Oke, udah cukup. Ku lepas kaus dan balik. Lalu ikat. Ini bakal berguna. Semangkanya dimasukin ke sini. Dan bisa ku bawa pulang. Ini yang kubutuhin. Ayo. Semangkanya nyampe rumah dalam keadaan utuh. Ku taruh sini deh. Ternyata ini berguna banget. Hei, itu semangka ya? Wah, aku mau sepotong. Segernya. Aku suka. Saatnya buang sampah. Eh, capeknya. Aku pengen rebahan deh. Eww, bau. Aduh, itu Chris. Jangan sampai dia ngeliat aku kayak gini. Aku kayak sampah. Aku harus cepat nyari akal. Kenapa dia duduk di situ sih? Gumpet aja sampai dia pergi. Eww, Chris. Pergi dong. Oh, tidak. Dia mau kesini. Aku harus gimana nih? Cuma satu jalan keluarnya. Apa? Seriusan? Aku kesana deh. Aduh, aku jadi kayak sampah beneran. Setidaknya aku gak malu-maluin diri sendiri. Gak, itu ide buruk. Ayo, mikir. Pasti ada solusinya. Mungkin aku bisa pakai sesuatu dari sampah. Masalah sulit butuh solusi yang gak mudah. Toh, ini bukan yang terburuk. Apa? Aku gak percaya. Ih, kamu gak apa-apa, bro. Eww, iya. Pergi sana. Tunggu, apa aku kenal kamu? Luna? Hai, Chris. Kamu ngapain? Kok aneh gitu? Jangan jahat gitu dong. Pecundang deh. Jahatnya? Enggak. Masa sesulit itu sih? Nyebelin banget. Ah, halo. Apa? Aku butuh gaun ini. Kita barter. Aneh banget sih. Eww. Kupikir dia bakal mau. Tunggu, aku tahu. Pindahin tangan dari lengan kausku. Dan keluarin kayak gini. Lalu ikat di depan. Terus ikat di leherku. Imutnya. Eh, rambutku. Ini lebih oke. Apa? Seriusan, aku kesana deh. Eh, Chris. Hei, balik kesini. Oh, hai. Apa kabar? Hei, Luna. Kamu keren. Makasih pujiannya. Wah, lucunya dia. Oh, aku dapet pesan yang manis banget. Astaga, lihat. Chris ngajakin aku kencan. Apa? Cemburu. Tunggu. Lihat nih. Chris juga ngajakin aku. Kok dia gitu sih ke aku? Astaga. Pasti ada kesalahan. Aku tahu. Kenapa juga dia ngajak kamu kencan. Cuma satu yang boleh macarin dia, oke? Oke. Dan itu aku. Iya. Kita tunggu aja. Aku mau bikin Chris terpukau. Aku juga bisa. Padahal aku mau pakai warna lipstick itu. Oh, kasihan. Gak masalah. Aku suka anting ini. Aku sih enggak. Ini lebih berkelas. Kata siapa? Ambil tas, ah. Aku juga. Hmm, yang ini. Seriusan deh. Toh, kelihatan murahan. Jeans ini selalu kelihatan keren. Itu punyaku. Bukan. Lepasin. Aku ngeliat duluan. Cukup. Coba aja. Ah. Lihat olahmu. Ambil aja. Semoga beruntung. Tapi, tapi. Aku harus gimana nih? Aku enggak bisa pakai ini. Kecuali. Robekannya aku lebarin aja. Lalu masukin tangan di bagian kaki. Lalu kepala lewat robekan ini. Kayak gini. Terus tarik ke bawah. Wah, luar biasa. Saatnya pergi. Enggak secepat itu kali. Aku kelihatan cantik, kan? Jujur, aku terkesan. Dah. Minggir. Chris? Dia sama siapa? Wow. Oh, hey. Wah. Mereka kembar. Kita lupain semua ya. Kamu dulu. Aku lagi nungguin Mindy. Oh, itu dia. Pergi dulu ya. Hey, apa kabar? Kita berangkat yuk. Hah? Aku enggak bisa bangun. Aneh. Sebenarnya, lebih parah catnya beresah. Tidak. Aku enggak ngeliat tulisannya. Kenapa ini harus terjadi sih? Enggak bisa lepas. Lengket di bangkunya. Eh, itu udah sering terjadi. Eh, itu udah sering terjadi. Aku harus gimana? Eh, aku tadi pake cat atau lem ya? Ups, santuy aja. Percuma. Aku disini aja deh. Tunggu. Kali aku bisa bantu? Kirain bakal berhasil. Tarik, lebih kuat. Ayo dong. Lepas dari bangkunya. Ya, capek banget. Ah, beneran capek. Eh, emang iya. Eh, kayak apa celanaku? Jujur aja. Buruk, kan? Ah, banget. Eh, kurasa aku bisa betulin. Aku cuma butuh beberapa alat. Aku butuh itu. Aku suka jeans ini. Oke, ayo kita betulin. Percaya aku deh. Akanku semprot jeansnya pake cat. Dan aku pake stensil ini. Bakalan keren nih. Kasih lagi di bawah sini. Wah, ini bakal pas banget disini. Harusnya aku jadi desainer. Bagian belakang beres. Sekarang yang depan. Kertas ini akan ngelindungin kulitmu dari cat. Mestinya kamu bayar aku. Oke, tambah beberapa detail lagi. Cukup. Semua beres. Apa pendapatmu? Wah, fantastis. Sulit dipercaya aku punya jeans unik. Kamu jenius. Itulah bunanya teman. Oke, ayo pergi. Eh, mana catku ya? Pasti di sekitar sini. Yuh, catku gak boleh hilang. Oh-oh, aku bikin kesalahan besar. Hmm, ayo dimulai. Siapa takut? Ini harus dicuntasin sekarang. Ini punya aku. Ah, lihat nih ulahmu. Ini bisa kita betulin. Wah, ide yang bagus. Wow, ini luar biasa. Nih buatmu. Imutnya. Wow, gaun denim. Bagus. Giliran mumia. Luar biasa. Ayo, buruan. Ini lagi usaha. Kok jeans ketat? Susah banget dipake. Ah, tunggu dulu. Gemes lihatnya. Kayaknya udah bisa. Wah, belum. Biar ku coba sudut lain. Kamu ngapain? Gak lama kok. Nah, jari-jariku masuk. Yuh, sulit juga. Oke, tinggal kaki satunya. Oh-oh. Kedengarannya gawat nih. Oh, tidak. Gak apa-apa. Bisa ku betulin pake bunting ini. Tinggal nyari titik yang pas di kaki satunya. Kayaknya ini bagus. Terus akan kupotong kainnya. Nah, jadi celana cut off. Ini gak sesuai rencana. Lebih baik kuratain aja. Kayaknya jadi makin pendek. Oke, cukup. Bawa sini. Oke, tadi terkendali kok. Aduh. Taruh sisa celana jeans di meja. Lalu ambil gunting. Potong diagonal di satu kaki celana. Nah, jadi celana pendek. Aku punya permata tiruan. Potong memanjang. Ini bagian serunya. Kita mau bikin celana pendek lebih menarik. Kita butuh lem tembak buat bagian selanjutnya. Kasih setetes lem di tepi celana. Lalu tempel permata tiruannya. Tempel di sepanjang tepi celana. Dan aku buat panjangnya beda-beda. Nah, semua beres. Keren nih. Semoga Mia suka. Oke, cobain gih. Wow. Luar biasa. Makasih, Betty. Sekadar yang aku bisa, kamu emang juara. Cantik. Tinggal dikit lagi dan aku siap. Betty. Lihat ini. Berantakan banget. Malu-maluin. Baju dan make up di mana-mana. Kamu harus beresin ini, Nona. Eh, gak seburuk itu kok. Kamu bercanda. Mama gak bisa. Oke, mama beresin. Ah, ada sesuatu di sini. Jadi dapat ide nih. Semua bakal lebih rapi. Aku butuh jeans selama itu. Hmm, ini layak dicoba. Bersihin dulu tempatnya. Coba lihat apa isi kotak ini. Banyak celana jeans. Paling enggak, ini akan berguna. Ayo, mulai kerja. Aku punya gunting andalan. Kumulai dari jeans ini. Potong saku belakangnya. Jaga agar sakunya utuh. Aku butuh lebih banyak lagi. Lalu ambil kain denim. Kasih lem di tepinya. Lalu tempel tali sepatu di situ. Ulangin di sisi yang satunya. Iketin sisa talinya. Lalu oles lem di belakang saku. Dikit aja ya. Balik saku dan tempel di kain denim. Tekan dan pastiin saku nempel dengan baik. Pasang saku yang lain. Itu yang terakhir. Beres. Lalu cari tempat buat gantung ini. Sempurna. Ini pas buat nyimpen. Kamu dengar? Taruh semua make upmu di sini. Apa susah ya sih? Wah, makasih ma. Gak berantakan lagi. Ma. Biarin aja. Wah, gambar ini bagus. Eh, aku bisa usilin mie ya. Pelan-pelan. Dia gak tahu. Shh. Bah. Ah. Ups. Apa? Kok bisa? Wow. Coba lihat. Hah? Mia, itu kan lagi kupake. Aku ada ide keren. Yuk kita tambah desain lain. Mulai bikin sketsa dengan ballpen biasa. Aku suka gambarnya. Nah, akan kutebelin pake spidol. Lalu bisa dikasih warna. Warnanya jangan keluar garis ya. Bakalan bagus banget nih. Dan ini cara keren buat berkreasi. Nah, kita bisa kasih sesuatu di bagian bawah kaki. Yuk ngelukis anjing lucu. Bikin sketsanya dulu. Lalu diisi warna. Jeans ini akan lain dari yang lain. Wow. Yuk hias aku belakangnya. Harusnya aku kerja gini aja. Kurasa cukup. Astaga. Apa pendapatmu? Wah. Aku sampe gak bisa ngomong. Kamu berbakat banget. Aku jadi punya celana favorit nih. Seru banget. Makasih Mia. Eh, tunggu di sini. Ini dia. Seriusan. C'mon. Oke. Tapi utang ya sama aku. Aku pasti datang ke pesta. Hey, Teddy. Semoga di sana ada cowok ganteng. Betty, main yuk. Minggir. Aku lagi nelpon. Astaga. Dia bakal dateng. Aku masih sayang Teddy. Betty ngomongin apa ya? Aku harus nguping. Wah. Menarik. Pergi. Ah, kamu gak seru. Pasti ada yang bisa kulakuin. Hmm, pura-pura jadi desainer mode. Ah. Baju Betty bosenin. Aku bisa jadiin bergaya. Tinggal potong dikit di sini. Ah ya. Ini jauh lebih oke. Dia begitu. Tunggu. Itu punya aku. Apa? Stop. Apa? Kamu nakal banget. Sini. Udah rusak. Tapi. Itu seru. Tunggu. Mungkin gak perlu kubuang. Masih bisa kupake. Pertama, lipat jadi dua. Lalu potong di tengahnya. Motongnya yang lurus ya. Potong lengan dan sampingnya. Lalu potong lagi. Tapi berhenti di bawah kerung leher. Pas dibuka, jadilah rumbai-rumbai. Oke, gila rumbai-rumbainya. Ambil dua rumbai dan ikat. Sisanya juga akan kuikat. Mirip bikin kepang rambut. Bikin ikatan lagi menuruni rumbai. Aku mau hasilnya kayak jaring. Wah, ini yang ku mau. Tapi gak bisa ku pake gini. Ini lebih pas. Wah, imutnya. Kamu masih bosenin. Aku siap ke pesta. Hmm, kali tasnya juga bisa ku betulin. Haha, Mia, jangan. Kencan ini udah aku tunggu-tunggu. Semoga dia cepet datang. Apa dia ingkar janji? Dimana kamu? Kenapa ini selalu menimpa aku? Hmm, milkshake lezat. Hah, itu Mia. Mia, hei. Apa kabar? Senangnya kita ketemu. Udah lama banget. Ih, ups. Roku kotor. Aku mau kencan tau. Oh ya, aku ada ini. Tenang. Aku selalu ada cadangan. Ini sering terjadi. Atasanku oke kok. Roku aja. Cobain aja. Nah gitu, terus. Buat apa ini semua? Kayaknya gak bener nih. Sini ku bantu. Talinya harus dibetulin. Apa perlunya sih? Nah, turunin sekarang. Dan jadiin rok. Lepas rok yang kotor. Jadi rok baru. Ups. Ya ampun, kamu emang juara. Ah, dia akan segera datang. Semoga kencannya lancar. Semoga aja. Oh, minumku. Makasih. Permisi. Eh, ada yang nelpon. Tunggu. Tidak. Jangan lagi. Oh, sorry banget. Aku emang kikuk. Bentar. Aku ada ide. Kali shell ini bisa dipake. Cobain aja. Balutin shell dan pegang ujungnya. Lalu ambil cincinku dan masukin ke ujung shell. Geser cincin sepanjang shell. Ini bikin shell erat. Tarik ujungnya ke atas leher dan ikat. Kayak gini. Kamu keliatan fantastis. Pas banget di kamu. Leganya. Silahkan duduk. Yuk dituang lagi. Sorry, aku agak gugup nih. Kamu datang. Sorry, aku telat. Ini untukmu. Ups. Eh, aku gak sengaja. Oh, tidak. Tidak. Jadi, gak ada kencan kedua. Betty. Cadanganku udah habis. Habis. Cukup. Aku bakal tetap jomblo. I-bull. Sama-sama. Sama-sama. Setip Voilà.